Halo teman-teman semua apa kabar kembali lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan praktek menggambar lagi objek sederhana seperti ini ini kita gunakan rectangle dulu maka kita masuk ke sini kita atur dulu ya area kerjanya ya mv setup setup enabler space n kemudian metrik m kemudian scale factor 1 ini 5 dan 5 kemudian kita eh enter all enter dua kali close maka kita buat dulu rectangle rec klik plus at 5,5 tapi dengan catatan ini dynamic inputnya ini harus mati ya setelah sudah kita buat apa namanya dengan multi lainnya mungkin ML lalu justifikasinya kita pilih yang zero Z enter lalu scalenya S ini dia 0,5 ya 0.5 enter kemudian disini klik disini 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 kemudian lalu kita close aja C enter lalu kita buat rectangle rec enter klik disini dan disini lalu ini kita copy co klik pilih yang lalu enter pilih yang di ini tengah-tengah sini endpoint 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 dan endpoint selanjutnya kita buat dimensi dli enter klik kanan kesini lalu klik kanan sini lalu ini kita enter lagi dli klik yang ini dan yang ini dan d enter ini ini kita all style in use nya kita ganti kita modify dengan 0,1 oke close lainnya ini jangan lupa dinyalakan lalu kita pilih objeknya semua kecuali dimensi lalu kita ketik pr enter lalu ini lainnya kita ganti jadi 0,30 lalu kita escape pilih dimensinya ini ini kita ganti color nya menjadi biru kita escape nah seperti itu latihan objek pada video kali ini apabila teman-teman suka bisa di like videonya dan di share apabila bermanfaat kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa di subscribe channel ini akhir kata terima kasih sampai jumpa abone ol